Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Calon Santriwan dan Santriwati Pondok Pesantren Modern Bani Tamim Apakah kalian sudah siap menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Modern Bani Tamim? Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi berupa Alur Kedatangan Santri Baru Pondok Pesantren Modern Bani Tamim Tahun Ajaran 2022-2023 Ada beberapa tahapan yang perlu kalian ketahui Berikut tahapan-tahapannya Adik-adik bisa menyiapkan perlengkapan berupa perlengkapan mandi Berkas-berkas Perlengkapan makan Serta pakaian dan seragam yang akan digunakan di Pondok Pesantren Modern Bani Tamim Terima kasih telah menonton Bani Tamim Tahun Ajaran 2022-1024 Berbuat hotel yang tidak dilih barat maiven Berada hotel yang baru men Infin Amin diabile Berarti他们 dan sobotong Bodai Tinnen International Bani Tamim Tahun Ajaran 2022–1023 Budai tem quiere ratakan tanpa pes janincrivแล Serta pakaian dan siap Edah teman malam Setelah semua perlengkapan selesai, adik-adik berangkat menuju pondok pesantren modern Bani Tamin bersama kedua orang tua dan keluarga inti. Sesampainya di pondok pesantren modern Bani Tamin, petugas keamanan menyambut di depan gerbang pondok pesantren. Lalu, kendaraan oleh santri baru, baik roda 4 maupun roda 2, akan diarahkan menuju tempat parkir yang sudah disediakan oleh pondok pesantren. Terima kasih telah menonton! Kemudian, wali santri dan santri turun dari kendaraan dan menuju aula untuk melakukan administrasi pembayaran di tata usaha. Terima kasih telah menonton! Setelah menyelesaikan administrasi di tata usaha, petugas akan mengerahkan wali santri untuk menyerahkan pemberkasan seperti formulir pendaftaran dan berkas-berkas yang sudah diberitahukan oleh panitia. Setelah menyerahkan berkas, wali santri akan mendapatkan informasi kamar dan kelas santri baru oleh petugas yang ada di aula. Kemudian, adik-adik akan mendapatkan seragam batik dan olahraga oleh petugas. Setelah mendapatkan seragam, adik-adik akan diberikan buku paket untuk menyerahkan pembayaran. untuk pembelajaran santri selama satu tahun. Dan juga, pondok pesantren modern Bani Tamim menyediakan fasilitas berupa laundry bulanan maupun kilohan untuk memudahkan para santrinya. Wali santri akan diarahkan menuju petugas tabungan santri. Dan, bagi waris santri yang belum membayar iuran kegiatan idul adha, dipersilahkan untuk membayar secara langsung kepada petugas yang bertugas. Setelah semuanya selesai, adik-adik akan diarahkan oleh pengurus menuju asrama masing-masing. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh santri baru pondok pesantren modern Bani Tamim. Bilai Taufik Walidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.